Intro Halo Sahabat Inspirasi News Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prahitno menganggap kritik BDIB terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bukan hal yang aneh menurutnya kebijakan apapun yang dikeluarkan Anies selalu salah bagi BDIB apapun tudingannya karena memang posisi BDIB yang sebagai oposisi apapun yang dilakukan Anies kan gak pernah benar apapun yang dilakukan Anies gak pernah betul logika oposisi kan begitu pokoknya mengkritik apapun yang dikeluarkan kata Adi kepada Republika Minggu 13 September 2020 Adi menilai sikap BDIB ke Anies sama seperti sikap SBY ketika menjabat sebagai Presiden RI selama 2 periode menurutnya sampai saat ini belum ada politikus BDIB yang secara objektif mengapresiasi kerja Anies jadi untuk Jakarta BDIB kembali ke ghetos seperti zamannya SBY ghetonya apa? oposisi pokoknya oposisi aja katanya selain itu ia juga memandingkan kritik yang dilontarkan BDIB dengan kritik yang disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartanto beberapa waktu lalu menurutnya kritik yang disampaikan Erlangga dinilai wajar dan proporsional mengingat Erlangga ditunjuk sebagai koordinator untuk menyeimbangkan antara ekonomi dan kesehatan sehingga Erlangga dianggap terganggu dengan kebijakan Anies tersebut kalau yang lain tiba-tiba kritik kritiknya panggung pencitraan masalahnya adalah emang gak boleh pencitraan untuk Pilpres emang salah kalau ini dianggap sebagai upaya untuk pencitraan apa yang salah? gak ada tegasnya sebelumnya sekian DPP BDIB Hasto Kristianto menyindir kebijakan PSBB total yang dikeluarkan Anies Hasto mengingatkan kepala daerah yang merupakan kader partai untuk tidak mengambil keputusan tergesa-gesa untuk melakukan pembatasan sosial bersekala besar dalam menjaga penyebaran COVID-19 kepala daerah dari BDIB kata dia wajib mengedepankan kepentingan rakyat dan ambil keputusan secara bijak, solutif dan mudah dijalankan secara masif dalam situasi pandemi seperti ini seluruh kader partai khususnya kepala daerah dilarang membuat keputusan tanpa pertimbangan matang tidak boleh kerusak-kerusuh atau asal ambil keputusan terlebih hanya untuk pencitraan atau demi kesan ketegasan kata Hasto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Sabtu 12 September 2020 selamat menikmati selamat menikmati